Intro Heyo, saya Dan Ya, hari ini saya akan bahas soal yang seperti ini ya Materi penjelasan menggunakan bentuk aljabar Oke, langsung aja ke soalnya Tunjukkan dengan bentuk aljabar Mengapa jumlah 3 bilangan bulat berurutan merupakan kelipatan 3 Oke, kita langsung jawab ya Nah, di sini ada keterangan 3 bilangan bulat berurutan Jadi langkah pertama kita lakukan pemisalan Misal, bilangan pertama ya Bilangan pertama Lalu ada bilangan kedua Berikutnya bilangan ketiga Ya, untuk lebih mudanya Saya memisalkan bilangan keduanya yang sebagai suatu variable Jadi bukan bilangan pertama yang suatu variable ya Tapi saya memisalkan bilangan keduanya yang sebagai suatu variable Nah, sebut aja bilangan keduanya saya misalkan sebagai N Maka, saya bisa menemukan bilangan pertama dan bilangan ketiga ya Dengan menghubungkan bahwa bilangan kedua adalah N Dan mereka 3 bilangan bulat berurutan Nah, karena yang kedua adalah N Maka yang sebelum N adalah N-1 Sedangkan yang setelah N, bilangan ketiganya adalah N tambah 1 Oke, kita sudah dapat semuanya ya Kalau begitu sudah bisa kita lanjutkan dengan jumlah Jumlah 3 bilangan Oleh karena itu kita langsung jumlakan saja Maka jumlahnya Ya, kita tinggal jumlahkan ya Pertama saya ada N-1 Saya tambahkan N Lalu saya tambahkan dengan N plus 1 Kan jumlah ketiganya Terus kita sederhanakan Saya buka kurung dulu ya N-1 ditambah N Lalu ditambah N plus 1 Nah, N tambah N tambah N 3 buah N Min 1 tambah 1 Cancel ya, jadi 0 Maka hasil akhirnya Maka jumlah 3 buah bilangan bulat berurutan adalah 3N Karena N bilangan bulat Wah, tadi saya lupa tulis di atas ya Bahwa N adalah bilangan bulat Karena N bilangan bulat Maka 3N Merupakan Kelipatan 3 Oke, tertunjuk dengan Penjelasan menggunakan bentuk Ajabat Oke, selesai ya Seperti ini aja Kalian mungkin bisa lakukan Pemisalan Misalkan bilangan pertama yang sebagai N Nah, maka bilangan keduanya jadi apa Dan bilangan ketiganya jadi apa Tidak ada masalah Intinya Di bagian Paling akhirnya Karena dia Kelipatan 3 Maka Bentuknya harus 3 kali Sesuatu 3 kali sesuatu ya Kalau kalian bisa mendapatkan hasil akhirnya 3 kali sesuatu Nah, itu berarti sudah Menunjukkan dengan Penjelasan menggunakan bentuk ajabat Oke, semoga Bermanfaat Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax